Hai Bro, jumpa lagi di channel J.A. Garonger Masih tentang seputar TG Kali ini saya akan mereview TG yang benar-benar low budget alias murah pol TG apakah itu? Ntar lagi ya Bro Kemarin di video-video saya sebelumnya itu Bisa dikatakan TG-TG premium semua Sekarang ini saya akan mereview TG yang super-super murah ya Bro Ini TG di harga di bawah Rp50.000 Banyak om TG di bawah Rp50.000 Ya memang banyak tetapi rata-rata TG-TG lentur ya Ini saya punya TG-TG kaku Di harga di bawah Rp50.000 Langsung aja kita buka ya Bro ya Nggak perlu lama-lama Ini adalah Go Fishing 24 dan 3 meter ya Nah seperti ini untuk penampakannya Seperti biasa Bro sebelum saya membahas tentang TG Go Fishing yang seharga di bawah Rp50.000 ini Seperti biasa kita ukur dulu ya Bro ya Mulai dari panjang tertutup Panjang tertutup Go Fishing yang 3 meter itu 79 cm Untuk yang panjang 24 cm Yang panjang 24 cm itu Panjang tertutupnya 73 cm Selisih dikit ya Bro ya Kita akan ukur diameternya Diameter bonggol yang panjang 24 cm Diameter bonggolnya 18,2 cm Yang panjang 3 meter Diameter bonggolnya 17,9 cm 18, bisa dikatakan sama ya Bro Kenapa saya bilang sama begini TG ini memiliki finishing dengan jenis cat atau anu itu nggak rata ya Bro ya Kalau hanya 0,1, 0,2, 0,3 mm Mungkin hanya pengaruh warna Yang jelas TG ini berdiameter sama sebenarnya Kita akan ukur diameter ujungnya ya Diameter ujung Usar ujungnya Bro 1,7 Yang 24, 1,7 Yang 3 meter 1,8 Eh, 1,8 Eh, 1,8 Eh, 8,9 Mungkin 1,9 ya Tetapi Ada perbedaan besar ujung disini Mungkin akan saya jelaskan sebentar lagi ya Bro Ini bakal menarik sekali Sebelumnya saya akan timbang dulu ya Kita timbang go fishing panjang 24 Lengkap dengan tutup atas bawahnya Karena tutupnya cuma plastik ya Bro ya 159 gram Yang panjang 3 meter 155 gram Malah tambah Ringan Oke Bro, yuk kita lanjut Oke Bro, barusan sudah saya ukur ya Bro ya Sudah saya timbang juga Untuk bobotnya Bisa dikatakan berat ya Bro ya Untuk panjang 24, 3 meter Eh, sekitar 150 gram itu Berat menurut saya Kenapa? Karena 150 gram itu Dengan TG-TG yang biasa saya jual Itu sudah dipanjang Eh, kalau TG medium Itu bisa dipanjang 4 meteran lebih sudah ya Kalau TG hard itu bisa 36 ya 36 atau 45 bisa Di bobot segitu ya 150 gram-an lebih dikit lah TG go fishing Kita akan lihat Seperti apa Jadi, kelihatan ya Bro ya Pertama kali kita buka Langsung kelihatan Apanya yang kelihatan ini ya Bro ya Nah, ini bukan karbon ya Kalau teman-teman bilang Ini TG fiber Nah, jadi seperti ini ya Warnanya ini Apa ya? Hitam-hitam kecoklatan Fiber glassnya Betul-betul kelihatan Masih banyak sekali ya Bro Yang bening-bening kayak kaca ini Bro Terus ruas 2 ini warna biru Ruas 1-nya ini Betul-betul fiber solid ya Bukan karbon solid ya Tapi fiber solid Nah, jadi Tadi kan Aku ukur Ujungnya Ada perbedaan Antara ini Yang 3 meter Dan yang 24 Kenapa berbeda Ya, karena ini dibuat manual ya Bro ya Ini bukan mesin yang buat Ini dibuat manual Jadi Untuk membentuk Ujung dan bagian belakang Itu yang akan lebih kecil di ujung Itu dilakukan secara manual ya Bro ya Bukan lagi mesin yang bekerja Jadi tidak akan presisi Nanti teman-teman beli lagi yang 3 meter ohm Ini kok lebih kecil ujungnya Pasti tidak akan sama Disini ya Kak Ketemu Tadi berapa saat anggap 1,9 Nanti akan beli Mungkin ketemu 1,4 Itu wajar-wajar saja Bro Jadi Memang gak akan sama Jumlah ruasnya Yang panjang 24 1,2,3,4 Yang Eh 1,2,3,4,5 Jumlah ruasnya 5 ruas Dengan model Tutup itu Kuno masih ya Bro ya Dari plastik ya Tutup luar Tutup atasnya pun juga sama Seperti ini Mau minta Gimana orang PGA nya Di bawah 50 ribu Warganya ya Ya diterima saja Eh Gak perlu lama-lama mungkin ya Bro ya Saya akan Eh Tes angkat beban ya Yuk kita tes angkat beban TG Fiber Go Fishing Panjang 3 meter Pendek sekali Pendek sekali Mentul bro Yang panjang 24 Pakku yang terasa Terlalu pendek Kok malah Lebih panjang yang 24 Daripada yang 3 meter Bro Yang 3 meter Yang 24 Tiba-tiba Lebih panjang yang 24 Oke Bro Nanti saya akan lakukan pengukuran ya Jadi TG ini Untuk panjang Apa ya namanya ya Panjang keseluruhan Atau pada saat dibuka Itu akan saya ukur ya Bro Sebelumnya Kita langsung saja Tes angkat beban TG Fishing Ini yang panjang 24 dulu ya Tes 1,5 liter Ini bro Untuk lengkungannya Seperti ini ya Bro ya Nah Nah 1,5 liter Oke Bro Kita coba ganti yang Katanya 3 meter TG Fishing yang 3 meter Ini ya Bro ya Astagfirullahaladzim Wiss juklek bro Wiss juklek bro Nggak kuat ya Bro ya Oke Jadi Ini ya Bro ya Patah bro Dari bahan yang kurang bagus Kita akan selalu melakukan Tes angkat beban ya Bro ya Sebelum TG-TG kita itu Dikirim Itu pasti Dibersihkan Dan dites angkat beban Takutnya TG itu ada cacat Dari pabrikan Sekali pakai Langsung patah Nah seperti ini Kita tidak mau ya Oke Bro Barusan sudah Saya lakukan Tes angkat beban Teman-teman sudah Simak bagaimana Lengkungannya Dan ada satu Insiden patah Di panjang 3 meter ya Bro ya Ini patah ini Bro Jadi itu Wajar sekali ya Bro ya Untuk TG harga Rp50.000 Ya sangat wajar Sangat wajar Sekali ya Bro ya Untuk yang panjang 24 bagaimana Nah yang panjang 24 nih Dapet yang Menurut saya Enak ya Bro ya Ini kalau digunakan Untuk mancing Lele Ukuran 1 Atau Di bawah 3 kilo Ini masih nyaman aja Digunakan ya Nyaman digunakan Tapi ya Berat lah Bro Berat depan Kenapa Bagian ujungnya Itu adalah Fiber solid Fiber ya Bukan carbon Fiber solid Kerasa sekali ya Berat depannya ini Kerasa sekali Bro Rp50.000 Meminta seperti apa Banyak memang Rp50.000 Yang enak-enak Buat mancing water Itu banyak Saya dulu ya Suka ya Ngumpulin Cuma udah pada kemana Nggak tau Rp50.000 Rp20.000 Rp30.000 Itu ada Untuk mancing water Tapi kalau untuk Yang kaku itu Rada-rada Milih kita ya Go fishing Go fishing 3 meter Kenapa om kok patah Ini akan saya jawab Jadi tegek-tegek Seperti ini Itu Minim sekali Diperhatikan Atau ada cek-cek Yang berulang-ulang Dari pabrikan ya Bro Jadi sangat Tidak diperhatikan Sekali Bahkan Cacat Pabrikan itu Mungkin Bisa 50-50 ya Bro Kalau kita nilai Saya dapat 2 Saya nilai Ya 50-50 lah ya Satu Aku dapat yang Istilahnya Bagus Satunya Tidak bagus Sama sekali Kalau teman-teman Perhatikan Pada saat Angkat beban pertama Dia masih menunjukkan Lengkungan Tetapi Sudah tidak bagus ya Bro Saya tadi Sempat lihat Videonya Oh Memang sudah dari Apa namanya Dari sononya Ini ada Ada Kejanggalan ya Di Lengkungannya Tentunya Lengkungan sudah tidak Seperti yang 24 tadi Begitu pula Panjangnya Ini sudah Tidak sama Memang Sama sekali Tidak diperhatikan ya Yang 24 ini Panjangnya berapa Tidak saya ukur Tapi udahlah Tidak perlu kita ukur lagi ya Rasanya sudah tidak perlu kita ukur lagi Ini bagian yang patah ya Ini adalah bahan Faber glass Jadi TG fiber Yang teman-teman bilang Dulu TG fiber ya Bahannya dari apa Tentunya Kalau saya bilang fiber Sebenarnya ya bukan fiber Murni Tidak Tetapi kandungan fibernya Tinggi Tinggi sekali Karena Di bagian daging ini Kelihatan ya Di bagian daging sini Ini Bagian joinnya Kelihatan sekali Ini putih-putih Kayak Kayak kaca Itu adalah fiberglass Rekomendasi enggak J.A. jawab Tidak rekomendasi ya Saya menjawab Tidak merekomendasikan TG seperti ini Terus Apa lagi ya Oh ya Saya akan jelaskan Barang-barang dari J.A. Garonger Pasti sudah melewati Tes angkat beban Semua Sebelum dikirim Pasti sudah dibersihkan Dan dites angkat beban Saya bayar Saya bayar orang Untuk hal itu ya bro ya Perlu diketahui 100% Barang dari sini Sudah tidak ada Cacat pabrikan Atau Sekali Angkat patah Dengan cara yang benar Harusnya TG kan Ketahuan TG ini mampu nih Kalau hanya 500 gram Kalau hanya 1 kilo TG ini harusnya mampu Jadi Tidak akan pernah Barang dari J.A. Garonger TG misalnya medium hard Kita tes angkat 500 mili Atau setengah kilo Itu sudah langsung patah Tidak akan pernah Karena disini Sudah lebih dulu Dilakukan Tes Begitu ya Untuk menghindari Yaitu tadi Cacat dari pabrikan Saya Coret ya Coret Merah Sudah gak akan ada lagi ya Lolos dari sini Dikirim dari sini Ya sudah Pastinya Apa ya Pastinya sudah 100% Melewati Uji tes ya Uji tes kecil-kecilan saja Tapi itu penting loh ya Tentang TG Go Fishing ini Saya tidak merekomendasikan Karena teknologi Dan Macem-macem ya Untuk Tahun-tahun kebelakang ini Sudah bagus-bagus TG-TG sudah Apa Banyak yang berevolusi Sangat-sangat bagus Sudah bahannya Untuk TG ini Sudah betul-betul ketinggalan Lebih baik kita tinggalkan Saja Tidak usah Dianuh ya Tidak usah digunakan lagi Buat kenang-kenangan Boleh lah Sampai disini dulu ya bro ya Buat teman-teman yang baru nonton Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Buat yang sudah Lama nonton Bantu share dong bro Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro Sampai jumpa lagi bro